Gubernur Aceh Nova Irensyah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan dua ruas jalan dan irigasi yang menggunakan skema kontrak multi-years atau tahun jamak di Kabupaten Simelu selesai 2 Februari 2021. Dua proyek jalan dan satu irigasi di Simelu itu adalah peningkatan jalan Sinabang Sibigo, peningkatan jalan Nasruhe Lewa Sibigo, dan pembangunan bendung daerah irigasi Sigulai. Jalan Sinabang Sibigo memiliki total panjang 105 km, di mana kondisi saat ini 87,5 km sudah teraspal, sedangkan sisanya sepanjang 17,5 km akan ditingkatkan melalui proyek MYC dengan nilai kontrak sebesar 76,1 miliar rupiah. Pembangunan ini akan dilaksanakan oleh PT Aceh Lintas Sumatera. Sementara, ruas jalan Nasruhe Lewa Sibigo memiliki panjang 139 km dengan kondisi sudah teraspal sepanjang 59 km, sisa yang belum teraspal sepanjang 80 km, dan akan dilaksanakan pengaspalan dengan proyek MYC ini sepanjang 30 km dengan nilai kontrak sebesar 114,6 miliar rupiah. Proyek ini akan dilaksanakan oleh PT Flamboyan Huma Arta, dan selanjutnya sepanjang 50 km lagi akan diupayakan dengan sumber anggaran lain termasuk dana DAK. Selanjutnya, pembangunan bendung daerah irigasi Sigulai Kabupaten Simelu dengan nilai kontrak sebesar 174,2 miliar rupiah yang akan dilaksanakan oleh PT Perapen Prima Mandiri. Daerah irigasi Sigulai yang mempunyai luas layanan sekitar 1.983 hektare dengan area layanan meliputi 8 gampung atau desa, di mana pembangunan daerah irigasi Sigulai ini meliputi 1 unit bendung, saluran primar, dan sekunder sepanjang 30,5 km beserta bangunan pelengkapnya. Gubernur berharap dengan terbangunnya daerah irigasi Sigulai ini diharapkan luas panen bisa mencapai 3.370 hektare per tahun. Dengan asumsi produksi 6 hingga 8 ton per hektare, maka produksi padi diharapkan bisa mencapai 23.600 ton per tahunnya, atau setara dengan 94,4 miliar rupiah, di mana asumsi harga gabah sebesar 4.000 rupiah per kilogramnya. Perjuangan proyek multies, dua ruas jalan sama daerah irigasi Sigulai, sudah dirintis oleh Bapak-Bapak ini termasuk Pak S.T.M. 2. Semua masalah-masalah non-tenis sudah kita selesaikan, sekarang tinggal masalah tenis. Saya berharap kepada rekanan Pak Yusdi, Flamboyan, dan TAPEN untuk bekerja yang baik, manfaatkan waktu, dan gunakan tenaga ahli yang profesional, gunakan teknologi sesuai dengan metode yang ditawarkan dalam perjalanan, dan jalan ini milik kita semua. Kalau gagal, bukan hanya kontraktor dan rekanan yang rugi, rakyat juga semua rugi oleh karenanya, termasuk media, saya mohon didukung, ditawasi bersama, kemudian kualitas kerjanya bisa terima. Insya Allah, ini buat rakyat, dan mudah-mudahan Tuhan melindungi kita dan dapat hidupnya. Amin. Terima kasih ya.